Pawai hari ulang tahun ke-75, Kabupaten Subang ricuh, warga mendadak merangsek berebut hasil bumi yang dibawa oleh peserta Pawai. Sementara para biksu yang berjalan dari Thailand menuju Candi Purobudur sudah hampir tiba tujuan, para bantai yang sudah melewati Sumarang ini menyempatkan diri menjalani ritual di salah satu kelenteng. Sejumlah warga yang didominasi ibu-ibu ini berebut hasil bumi dalam Pawai Alegoris di Kabupaten Subang, Seninsia. Petugas Satpol PP dan polisi yang berjaga tak mampu menghalangi antusiasme warga untuk mengambil sayur dan buah-buahan yang dibawa oleh peserta Pawai. Dalam Pawai Hood ke-75, Kabupaten Subang ini diberiakan dengan Pawai berbagai kendaraan hias maupun atraksi seni dan budaya. Pawai berlangsung meriah karena untuk pertama kali digelar kembali sejak pandemi melanda. Masih dalam puncak Hood Kabupaten Subang, ratusan pelajar SD hingga SMP ambil bagian dalam pergelaran kolosal sisingaan di lapangan bintang Subang, Senin sore. Penampilan kesenian sisingaan ini merupakan kesenian khas Subang yang masuk dalam kurikulum muatan lokal di seluruh sekolah SD dan SMP. Pergelaran kolosal sisingaan diikuti oleh 150 kelompok sisingaan pelajar dan 120 kelompok kesenian sisingaan dewasa. Senin pagi, 32 biksu asal Thailand dan lainnya melanjutkan perjalanannya ke Candi Borobudur Magelang setelah sempat beristirahat selama satu malam di Viara Adidharma Semarang. Ratusan warga kembali berjajah di sepanjang jalan menyiapap para biksu dan juga memberikan makanan dan minuman. Dalam perjalanannya, para biksu ini menyempatkan singgah ke kelenteng Tai Kaksi Gang Lombok Semarang. Usai ritual di kelenteng, para biksu keluar dan memberikan pemberkatan keselamatan untuk warga Semarang yang kemudian dilanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur Magelang. Tim Liputan CNN Indonesia